Hai 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 kembali lagi dengan saya mamahnya anak soli dalam video menu harianku Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya hari ini biasanya saya awali kegiatan dengan bersih-bersih rumah yang pertama saya lakukan biasanya cuci piring beresin kamar kemudian nyapu ngepel nyuci dan sebagainya tapi kayaknya saya bosen deh dengan kegiatan yang itu-itu saja kayaknya monoton saya rubah ke jadwalnya saya akan masak dulu setelah masak baru bersih-bersih kalau bersih-bersih dulu biasanya setelah masak saya bersih-bersih lagi memang sih bersih-bersih lagi ini hanya di bagian dapur saja karena yang kotor kan hanya di bagian dapur tapi kali ini betul-betul saya tidak mengerjakan apapun saya sehari ini mau masak dulu sebelum masak saya biasa play musik dulu agar enggak berasa sendiri ya rencananya hari ini tuh saya mau masak ikan sambal Dabu Dabu perdana saya bikin sambal Dabu Dabu selama ini belum pernah biasanya saya hanya bikin sambal kecap aja rasanya kayak apa sih sambal Dabu Dabu itu saya jujur belum pernah saya makan sambal Dabu Dabu nah tadi ikannya sudah saya cuci sudah saya buang sisiknya saya bersihkan kemudian saya marinasi tadi sudah saya tambahkan garam dan ketumbar bubuk kemudian saya tambahkan jeruk lemon satu buah kita kucurkan jeruk lemon di atas di atas ikan kemudian kita oles-oles dan biarkan dulu sampai meresap ya kita tunggu saja biarkan saja marinasi ikan ini biar nanti gurih pasti goreng setelah digoreng rasanya enak ya sambil nunggu ikannya bumbunya meresap saya mau masak tempe dan tahu goreng dulu masaknya agak banyak karena saya perdana masak sambal Dabu Dabu padahal kalau lihat dari tutorial itu kayaknya mudah ya semoga saja enggak ada halangan di sambal Dabu Dabunya kalau belum pernah tuh ya pasti ada yang lupa entah apanya yang lupa kita saksikan saja teman-teman apa yang error pada saya ketika saya bikin sambal Dabu Dabu setelah tempenya matang kemudian saya goreng tahu seperti biasa tempe tahunya kita marinasi dulu marinasinya dengan garam dan kali jamur lebih enak lagi ditambahkan ketumbar bubuk lebih sedap ya lebih harum kalau sudah matang semua kita angkat tempe dan tahunya kemudian kita goreng ikan yang tadi sudah kita marinasi kayaknya ini udah cukup deh udah meresap nunggu dua gorengan kayaknya bumbunya sudah meresap ya ke dalam ikan sudah gurih Nah itu tadi tempe dan tahu yang sudah saya goreng ikannya jangan lupa dibalik biar gak gosok sebelah biar yang matang merata sambil nunggu ikannya matang kita persiapkan sambal Dabu Dabunya sambal Dabu Dabu itu isinya hanya tomat kemudian cabai rawit dan bawang merah Nah tomatnya saya pilih yang dua warna yang merah yang kuning sebetulnya kalau ada yang hijau bagus sih kita tambahkan tomat hijau jadi nanti kayak lampu merah merah kuning hijau sayang hanya ada dua warna di kulkas tomatnya saya jangan lupa kita tambahkan bawang merah bawang merahnya sudah dikupas dicuci kemudian kita iris-iris dan banyaknya bawang merah sesuai selera saja saya enggak pakai ininya harus berapa cabainya harus berapa pokoknya sesuka hati dah gitu kalau masak itu enak sesuka hati kita enggak perlu pakai patokan kita iris-iris tadi cabe setan ini cabe rawit hijau kita iris pasti ini pedes banget deh rasanya jangan lupa kita tambahkan garam gula dan kaldu jamur sayang gulanya enggak ke video sama saya lupa saya video kan kemudian tambahkan jeruk lemon nah ini kayaknya seger banget ya gurih manis asem seger nah kemudian jangan lupa si bijinya kita ambil kalau enggak nanti nah ini kesalahannya disini eh harusnya sambal dabu-dabu itu pakenya minyak panas bukan pakai minyak yang dingin biar nanti si cabainya mateng ya teman-teman tapi sejauh ini enak sih karena kan habis itu langsung dimakan dan langsung habis kayaknya kalau dimakan sore hari enggak enak deh berminyak gitu lengket-lengket gitu karena kan si minyaknya pakai minyak dingin itu kesalahan saya semoga menginspirasi ya teman-teman jangan dicontek yang salahnya ambil yang baiknya saja saya sudah tahu kesalahan saya dimana tapi sejauh ini enak sih ini si ikan sambal dabu-dabu ini buat yang sudah menonton terima kasih ya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh